Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horor kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan Yang terekam di pantulan cermin Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama lemah Kita langsung mulai aja videonya Intro Kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang aneh banget Belakangan ini, video ini mendadak viral di TikTok Dan udah ditonton hampir 15 juta kali So ada seorang cewek yang lagi duduk sendirian di ruang tamunya Dan setelah beberapa waktu Doe itu baru sadar kalau ternyata Doe itu gak sendirian Perhatikan video yang ini baik-baik Okay, so Am I tripping? Or Okay, so The noise Is my turtle And I'm home alone, right? But The reflection shows Like that's me Kelihatan jelas ya Kalau di pantulan layar TV Ada seseorang yang duduk di samping cewek ini Dan Doe itu gak sendirian Padahal beberapa detik sebelumnya Pas Doe nge-pending-pending kamera HP-nya Disitu keliatan jelas banget Kalau Doe ini duduk sendirian Dan sama sekali gak ada orang di sampingnya So Sosok bayangan berwarna hitam yang ada di pantulan TV itu Siapa? Dan kalau itu benda Benda apa? Karena gue sendiri udah bandingin side by side ya Jelas-jelas di samping kiri Doe Beberapa detik sebelumnya itu sama sekali gak ada orang loh So gak sedikit yang percaya Kalau sosok berwarna hitam di pantulan layar TV itu Adalah sebuah penampakan Tapi ada sebuah teori lain nih Yang menarik buat kita bahas Bisa jadi Warna hitam di layar TV itu Adalah bagian dari screen TV ini yang sedang rusak Makanya bisa muncul warna hitam kayak gitu Paham gak maksud gue? So gimana menurut kalian? Video ini berasal dari sebuah kamera CCTV Yang dipasang di ruang keluarga Seorang tiktokers dari Filipina Suatu malam Abis makan Doe itu pengen nimbang berat badannya Nah di depan timbangan badan itu Ada sebuah cermin besar Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Kalau kalian perhatikan baik-baik Pergerakan cewek ini dan refleksinya di pantulan cermin Itu gak sinkron ya guys Kayak out of timing gitu Dimana orang aslinya itu bergerak Sedangkan di pantulan cermin itu Objeknya diem aja Yes bisa aja yang tadi itu cuma masalah Atau glitch Yang mungkin masih ada hubungannya Sama kompresi video di CCTV ini Tapi nih guys Ternyata di ruangan yang sama Itu masih ada satu kamera CCTV lagi Meskipun kamera itu Gak menghadap ke pantulan cermin cewek ini Tapi kamera CCTV ini Berhasil ngerekam Ekspresi saudara laki-lakinya Pas cewek ini lagi nimbang berat badannya Di depan cermin Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Ternyata saudara laki-laki cewek ini Juga notice Kalau refleksi pantulan bayangan cewek ini Di depan cermin itu Aneh banget Pas ditanya Doi bilang kalau Doi itu Lihat pakai mata kepalanya sendiri Dimana bayangan cewek ini itu Gak sinkron sama gerakan aslinya Makanya pas kaget Doi itu gak jadi minum Dan manggil saudaranya Nah sumpah ini aneh banget ya Gimana ceritanya Ada orang yang lagi ngaca Terus gerakannya di kaca itu gak sinkron guys Beneran ini kayak di film men Dan gue yakin banget ya Kalau video kayak ginian itu Bukan video editan Lihat aja ekspresi muka mereka berdua Itu keliatan natural banget Dan sama sekali gak kayak dibuat-buat So apakah fenomena ini ada hubungannya Sama sesuatu yang bersifat paranormal Atau cuma masalah teknis doang Gimana menurut kalian So video yang ketiga ini Masih mirip banget fenomenanya Dengan video yang pertama tadi Ada seorang cewek yang lagi asik Rebah di kamarnya Dan iseng ngerekam video selfie Awalnya Doi itu gak sadar Kalau ada yang aneh di video itu Sampai Doi ngepost video itu Di IG storynya Dan temen-temennya pada nanyain Itu di belakang lo siapa Nah cewek ini langsung bingung dong Yang dimaksud itu Siapa Karena Doi yakin banget Kalau di kamarnya Doi itu lagi sendirian Sekarang perhatiin video yang ini baik-baik Di awal video pas Doi lagi nyalain kamera selfie Kalian bisa lihat ya Di jendela belakang kamarnya Itu kosong Dan sama sekali gak ada apa-apa Tapi pas kameranya di flip Ke kamera belakang Di pantulan layar TV Jelas banget keliatan Kalau disitu ada sebuah bayangan besar Berwarna hitam Yang berdiri di jendela Cewek ini sama sekali gak sadar Pas ngevideoin Makanya sama sekali gak ada reaksi Pas sosok itu muncul Bahkan Kalau kalian perhatiin Di detik-detik terakhir video itu Sosok berwarna hitam yang tadi Itu bergerak guys Dan sampai sekarang pun Setelah videonya viral Dan dipost di internet Cewek ini masih belum mendapetin jawaban Sosok berwarna hitam yang tadi itu Apaan? Hotel Menger Hotel Menger adalah sebuah hotel Yang udah gak asing lagi Sama ghost hunter-ghost hunter di Amerika Banyak juga tamu-tamu yang pernah menginap di Hotel Menger ini yang cerita Banyak mengalami fenomena paranormal Mulai dari benda yang bergerak sendiri Ngeliat bayangan hitam Sampai beberapa yang mengalami fenomena poltergeist Nah suatu hari ada seorang cewek yang pas nginap di Hotel Menger ini Doi tuh banyak ngambil foto-foto gedung ini Karena ngerasa arsitektur Hotel Menger ini keren banget Tapi pas Doi udah pulang Dan liat-liat lagi foto yang udah Doi jepret Doi baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh di hasil fotonya Doi sempet ngefoto areal hallway dari Hotel Menger ini Dan disitu Kelihatan ada dua orang cewek yang sedang berdiri di depan cermin Yang satu sedang membelakangi Dan yang satu lagi berdiri menghadap ke cermin Keliatannya tuh kayak baik-baik aja ya Sama sekali gak keliatan ada yang aneh Tapi pas di zoom ke arah cermin itu Refleksi pantulan wajah cewek yang menghadap ke cermin itu Aneh banget sumpah Sama sekali gak mirip kayak orang normal Selain itu bahkan rambutnya aja itu beda banget guys Cewek yang berdiri menghadap ke cermin itu Rambutnya dikunci ke atas Sedangkan di pantulan cermin itu Rambutnya terurai ke bawah Setelah foto ini viral Banyak yang ngira kalau foto ini adalah Foto editan Karena coba deh kalian perhatiin Refleksi pantulan cermin itu Gak sama dengan objek yang ada di depannya Di depan cermin itu tuh gak ada cermin lagi guys Cuman tiang aja dengan ukuran yang sangat besar Tapi di pantulan cermin itu Kalau kalian perhatiin itu ada cermin lagi Dari sini banyak yang ngimpulin Kalau foto ini adalah foto editan Tapi setelah gue liat-liat videonya baik-baik Gue justru ngerasa Kayaknya foto ini bukan foto editan nih guys Karena kalau kalian perhatiin Sudut pengambilan gambarnya Itu memang miring ya Gak persis ada di depannya Otomatis pantulan refleksi yang ada di cermin itu Yang tertangkap juga miring Yang bisa jadi Objeknya itu gak ikut terfoto di foto ini Jadi keanehan di foto ini tuh Bukan karena di edit Tapi karena emang sudut pandang pengambilan fotonya Itu agak miring guys Paham kan maksud gue? Perhatiin deh Apalagi foto ini kan diambil Pake kamera ultra wide Jadi kalau kalian perhatiin baik-baik Di bagian pinggir fotonya Itu bakalan terjadi distorsi Dan kalau gue zoom Distorsi objeknya itu Bener-bener ngeblend sama fotonya Bahkan termasuk juga sosok yang ada di pantulan cermin itu Itulah yang bikin gue yakin Kalau foto ini bukan foto editan Tapi masalah muka aneh Cewek yang ada di pantulan cermin itu Jujur gue sama sekali gak tau guys Kenapa fotonya bisa jadi seperti itu? Apakah bener kalau yang tadi itu ada sebuah penampakan? Atau jangan-jangan cuman ilusi optik aja? Nah di video yang terakhir ini Gue pengen ngebahas tentang sebuah video yang lagi rame belakangan ini So ada seorang tiktokers yang baru aja pindah rumah Ke negara bagian Pensilvania Dan disitu Doin nemuin ada sebuah rumah Yang disewain murah dan luas Tapi rumahnya itu udah jadul banget ya Karena dibangun dari abad 18 So usia rumahnya aja udah ratusan tahun Pastinya udah banyak banget kejadian yang pernah terjadi di dalam rumah itu Awalnya sih semuanya itu baik-baik aja Tapi tiba-tiba belakangan ini Doi itu mulai banyak ngalamin kejadian aneh Mulai dari ngedenger suara-suara benda Binatang peliharanya yang ketakutan Sampai penampakan bayangan hitam kayak gini The last two nights I've been f***ing awful I'm gonna just update you guys really quickly I'm in the barn house right now I'm here alone I'm hearing f***ing constantly Last night I f***ing watched like a bald man walk out of the f***ing pond I'll show you where it is It was f***ing insane This is what I keep hearing And I'm home alone Hello? Hello? Can you stop the f***ing out? Oh my god, that's creepy This claw carrot scared the f*** out of me I'm here with me like whatsoever Hello? Like, I don't know And my reflection's creeping me out Jesus Christ Jesus Christ You guys saw that, right? I'm not bugging Like, here's my reflection That's just my hair Okay Hold on I need to watch this Guys, I wanted to show you the f***ing pond But please tell me you see that There's something It looks like the old man is coming out I swear to f***ing God What the f*** was that? Jesus And there's a light out in the f***ing God's garage This is so f***ing creepy Oh my god, it's okay It's okay Holy s*** What the f***? Honestly Okay, let's go Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba nongol di belakang tiktokers ini Dan terekam di pantulan layar TV Otomatis dong ini langsung kaget Puter balik dan arahin kameranya dengan cepet banget Tapi kalian bisa lihat sendiri ya Di belakangnya itu sama sekali Gak ada orang Gak ada benda apapun yang sekiranya bisa nimbulin Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari belakang cewek ini Sedangkan di video yang lain Pas cewek ini lagi ngerekam ke arah jendela dapur Tiba-tiba di pantulan kaca jendela dapur itu Terekam ada sosok bayangan berwarna hitam Yang lewat persis di belakang cewek ini Doi coba buat kejar sosok itu Tapi sama sekali gak ada orang di lorong Dan juga ada beberapa suara yang bikin kucingnya jadi lari ketakutan Keanean-keanean di rumah tiktokers ini masih terus berlanjut sampai sekarang Dan gak jarang juga yang ngalamin itu adalah anggota keluarganya yang lain Makanya Doi itu masih terus berusaha buat nyari bantuan orang pinter Yang bisa ngebantuin Doi buat ngusir sosok-sosok yang gangguin Doi selama ini di dalam rumahnya Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax